Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum yaitu mengenai bab asam dan basah Pada bab asam dan basah ini kita menggunakan indikator alami yaitu menggunakan tumbuhan dengan cara bagaimana dengan cara tumbuhannya itu di ekstrak Tumbuhan yang kita gunakan yaitu menggunakan yang pertama bunga sepatu yang kedua yaitu kunyit yang ketiga pandan kemudian menggunakan indikator asam dan basah untuk yang asam kita menggunakan jeruk nipis untuk yang basah menggunakan air deterjen jadi nanti deterjen ini ditaruh di air selanjutnya kita akan melakukan langkah kerja pada tahap awal yaitu kita mengupas kunyit terlebih dahulu selesai dikupas kita melakukan tahap pandannya dipotong kecil-kecil setelah itu untuk bunga sepatunya juga di potong kecil-kecil selanjutnya untuk kunirnya kita tumbuh ya sampai halus jadi kunirnya ditumbuh sampai halus ya lalu dipindahkan ke dalam wadah ya kemudian pandannya juga ditumbuh ya lalu daun pandannya ditumbuh sampai halus ya setelah sampai halus ini jadi dipindahkan ke wadah yang lain kemudian bunga sepatunya juga ditumbuh ya kemudian bunga sepatunya juga diharuskan sampai halus ya setelah itu dipindahkan ke wadah yang lain kemudian hasil tumbuhkan dari bunga sepatu kunyit dan pandan itu diberi air kemudian diperas dan ini hasil perasannya ya ini untuk bunga sepatu, untuk kunyit dan untuk pandan kemudian untuk warna awal bunga sepatu ini berwarna merah pekat untuk kunyit berwarna kuning kemudian yang pandan berwarna hijau kemudian kita menyiapkan indikator asam dan basah indikator asamnya menggunakan jeruk nipis ya kemudian diperas setelah itu kita menyiapkan indikator basahnya menggunakan air deterjen yang ditambahkan dengan air kemudian kita akan membagi indikator asamnya menjadi tiga bagian ini untuk bunga sepatu untuk kunyit dan untuk pandan selanjutnya kita akan membagi indikator basahnya untuk bunga sepatu kunyit dan daun pandan selanjutnya kita akan meneteskan ekstrak bunga sepatu ke indikator asam dan indikator basah selanjutnya kita akan meneteskan ekstrak kunyit ke indikator asam dan basah kemudian diaduk dilihat warna perubahannya dan yang terakhir kita akan meneteskan ekstrak pandan ke indikator asam dan indikator basah kemudian diaduk dan dilihat warna perubahannya jadi ketika ekstrak bunga sepatu dilarutkan ke indikator asam maka berubah warna menjadi merah cerah untuk indikator basah berubah menjadi warna hijau ke biru-biruan selanjutnya ketika ekstrak kunyit dilarutkan ke indikator asam maka berubah menjadi warna kuning terang dan untuk indikator basahnya berubah menjadi warna oren dan yang terakhir ketika ekstrak pandan dilarutkan ke indikator asam berubah menjadi warna hijau muda dan ketika dilarutkan ke indikator basah berubah menjadi warna coklat indikator alami yang bisa digunakan untuk penggunaan ini jadi tidak hanya menggunakan bunga sepatu kunyit dan pandan tetapi bisa menggunakan tanaman lain seperti kulit manggis kemudian buah naga kol ungu dan bunga telan sekian dari demonstrasi praktikum kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh